Hai guys, welcome back with me, Rio Gandhi Nah, banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM gue Banyak yang nanya gue secara langsung juga, maupun chat Itu kalau misalnya lu ngejual barang yang sama, kalian sebagai dropshipper Kan dropshipper banyak nih, gimana caranya produk yang gue jual sebagai dropshipper itu masih laku Sedangkan tuh banyak yang jual Sebagai contoh, toko A ngejual mainan gelembung, toko B sebagai dropshipper juga ngejual mainan gelembung nih Toko C dropshipper juga ngejual mainan gelembung, toko D, toko E sama semua ngejual mainan gelembung Gimana caranya toko kalian tetep laku, sedangkan kalian itu dropshipper Gimana sih caranya toko kalian itu ngejual produk yang sama, tapi tetep masih laku Dan di video ini gue akan kasih tau kalian, gimana caranya Toko kalian tetep laku-laku aja, padahal kalian ngejual produk yang sama Yang pertama, ini agak sulit, tapi gue akan kasih tau kalian secara yang udah dipahami Supaya kalian bisa langsung praktek Yang pertama, itu ada yang namanya SEO, atau bisa dibilang search engine optimization Itu dimana lo ngebuat kata-kata yang kira-kira tuh bakal ngeboost produk lo Bakal naikin produk lo, bakal banyak diliat produk lo Bagi contoh, gue ada pulpen Oke, toko A ini sebagai supplier, dia ngejual pulpen ini Contoh, toko B dropshipper, dia akan ngambil barang dari si A, supplier Kan ketika kita upload satu barang, itu kan ada yang namanya kan judul, produk Toko A ngejual dengan judul pulpen tinta hitam, murah Nah, apa yang harus dilakukan toko B, toko C, toko D, dan E Gampang banget guys, ya kalian tinggal cari kata-kata Yang banyak dicari oleh customer Dan belum dipake sama si toko A, atau toko-toko kompetitor kalian Ingat guys, gue pernah kasih tau kalian kalo, jangan taruh judul sesuka hati kalian Taruh judul yang kira-kira customer bakal ketik di search Taruh judul yang customer tuh bakal ketik Kalian buat judul yang customer tuh bakal cari Yang customer bakal ketik Dan taruh judul yang kompetitor kalian tuh belum pake Atau gambarnya gini deh Misalnya si toko A itu udah ngejual 100 piece Kalian ambil kata-katanya Terus si toko B udah ngejual 50 piece Padahal sama nih produknya Kalian juga ambil kata-katanya Kalian jadiin satu Gue jamin Toko lu pasti ada yang beli Walaupun produknya sama ya Yang kedua Beda foto Kadang-kadang kalo kita jualan online Itu kan kita gak punya fotonya nih Kalian tinggal copy paste Atau save foto-foto yang udah ada di google Atau di marketplace Terus kalian sipen Terus kalian upload dengan foto yang sama Kalo gue pribadi Beberapa produk Itu Gue foto sendiri Tapi kan ini harus gak stock guys Kalo stock Ya kalian harus foto sendiri Atau gini deh Kalo misalnya kalian gak stock Pasti nih Gue yakin 100% Kalian boleh cari Contohnya kalian cari Pulpen standar misalnya Itu rata-rata Fotonya sama Semua Ada 50 toko Ngejual pulpen standar Fotonya sama semua Nah ada beberapa toko Yang ada foto yang berbeda Yang angle-nya beda Atau mungkin ada Ditambahin watermark Atau ditambahin bayangan Atau ditambahin apapun lah Seenggaknya guys Toko kalian itu berbeda fotonya Jadi ketika customer cari Pulpen standar Matanya tuh Kita membuat dia Brainwash Dimana dia Akan tercuci otaknya Dan matanya tuh Akan langsung ke Toko lu Karena fotonya beda sendiri Seenggaknya kita dapet Eye catchingnya dulu Paham? Yang ketiga Deskripsi lebih detail Jujur aja Gue masih banyak Liat Toko-toko Yang deskripsinya tuh Kosong Atau gak detail lah Kadang nih Gue sebagai customer Atau kalian sebagai customer Pasti merasa Ini produknya tuh Kurang jelas gitu Gue jadi malas beli Mending gue beli ke toko sebelah Ya deskripsinya lebih jelas Jadi Deskripsinya juga harus kalian Selalu pantau Kalian selalu update Dan Sebisa mungkin Selengkap mungkin lah Deskripsi kalian Yang keempat Fast response Sebisa mungkin Toko kalian tuh Balas chatnya cepet Ketika ada diskusi Juga balasnya cepet Apapun yang customer butuhkan Kalian cepet Itu salah satu Faktor utama loh guys Jujur ya Gue pernah ngalamin Waktu itu gue miss Gue mungkin waktu itu lagi ya Rada sibuk Gue cuman gak balas 2 menit guys 2 menit Bahkan pernah ada yang 1 menit Dia nanya ready apa enggak Gue Belum balas Sekitar 1 dan 2 menit Dia langsung beli toko sebelah Karena apa Katanya Sorry kan saya buru-buru Dan kebetulan Toko lain yang udah Jawab duluan Yaudah saya beli di dia Itu Yang dijual Sama semua Belum tentu Materialnya beda Terkadang Ada satu produk Itu ada yang ngejualnya murah banget Ada yang ngejual mahal banget Dan ada kebanyakan yang jual di tengah-tengah Hati-hati guys Kalian harus detail Karena yang lebih murah itu Biasanya tuh materialnya berbeda Mungkin lebih Gampang rusak Atau mungkin Bahannya plastik Mungkin gak ada garansi Atau mungkin Boxnya sudah rusak Dan yang lebih mahal Bisa aja premium Atau mungkin memang Yang pernah gue kasih tau di video sebelumnya Dia mainnya margin Bukan quantity Jadi basically Walaupun Toko kalian menjual produk-produk yang sama Belum tentu produknya sama Ingat Kalian harus kritikal Kalian harus detail Untuk cari tau produk-produknya Apakah materialnya sama Dimensinya sama Kegunaannya sama Boxnya sama Karena itu ngaruh banget guys Dan kalian sebagai customer juga Tolong Jangan kalian lihat Toko A lebih murah Toko B Yang jualnya harganya Ya gak murah-murah banget Terus kalian beli toko B Terus kalian bilang Kok lu jualnya mahal banget sih Yang ini aja jualnya cuman 10 ribu Cuy Biasanya tuh ya Materialnya berbeda Gue serius nih Yang lebih murah itu Biasanya materialnya berbeda Yang ke enam Udah pasti Lu harus iklan Kalian nonton video gue yang sebelumnya Kalian harus iklanin Produk kalian Supaya kalian Kena shout out Kalian kena Boost Tujuannya apa Ya supaya Produk-produk kalian Nongol di paling atas Karena kompetitor makin lama Makin banyak Tapi jangan pesimis Barang kalian tuh pasti laku Atau kalian juga pasti besar Asal kalian niat dan perusaha Yang ketujuh Kalau misalnya Produk yang kalian jual Itu udah banyak banget yang jual Kalian gak usah up harga terlalu tinggi Oke Main di Rata-rata aja Pada jualannya berapa Kalian jual segitu Karena apa Ya kalian Ngadalin barang-barang lain Yang belum terlalu banyak Ini berlaku juga untuk Yang ke-8 Kalau gue pribadi Karena gue barang perkekas dan mainan Gue akan upload banyak barang perkekas dan mainan Kalaupun ada barang-barang gue Yang udah banyak dijual di toko-toko lain Tapi seenggaknya produk gue tuh lumayan lengkap Jadi pas customer beli Dia bisa beli-beli yang lain Jadi gak usah takut Kalau toko kalian itu gak laku Karena Kita punya kategori Produk-produk yang berbeda Pasti Ada customer yang nyantol di kita Dan beli lebih dari 1 piece Karena ada kebutuhan lain yang dia butuhin Contoh dia beli pulpen Pengapus Terus ada pengen beli meja Terus ada pengen beli Mungkin rak dapur Kayak gitu guys Jadi sekalian ongkir Jadi 7 dari 8 ini sangat nyambung Yang ke-7 itu Kalau misalnya barangnya udah banyak banget yang jual Kalian jangan serakah Kalian jangan ambil untung terlalu banyak Kalian ambil harga di tengah-tengah Yang rata-rata toko-toko pada jual berapa Yang ke-8 Karena produk kalian lengkap Dan harganya juga masih masuk Ya kenapa gak ke toko lu aja Bisa sekalian ongkir Beli 2-3 barang Kalau misalnya kalian masih belum percaya Gue akan kasih tau lu Contoh realnya Contoh Kalian pergi ke pasar Di pasar banyak banget tuh Pedagang-pedagang yang ngejual cabai Garam Bawang putih Bawang merah Dari setiap sudut tuh ada semua Tapi kenapa guys Ada aja yang beli Dari setiap sudut-sudut itu Ada aja yang beli guys Karena apa? Pertama Kebetulan dia masuk pintu A Kebetulan dia masuk pintu B Kebetulan masuk pintu C Atau kebetulan toko yang A itu Slow respon Atau mungkin juta Kalian ke toko B Banyak hal banget yang Bakal terjadi Jadi Ini sama seperti di online Walaupun kalian ngejual produk yang Sama Persis Belum tentu Toko yang Sebelak Itu lebih laku daripada toko lu Dan belum tentu Toko lu itu Yang baru mulai Itu gak akan dapet PO Pasti dapet Lu ikutin trik gue Pasti toko kalian laku Segitu aja guys Video dari gue Thank you for watching Pio Gandhi Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax